Satu pertanyaan kita coba ajukan kepada Diki mungkin Pak Berkaitan dengan hal ini, saya coba angkat topiknya inovasi di dalam hal data Tadi Pak Afdal kan sudah sempat case tadinya clear tuh How do we still comply? Well, come up with some sort of innovation lah ya Di bidang data protection Pertanyaannya adalah seringkali ya Kalau kita berbicara dengan topik inovasi Pastinya kan private sector itu lebih cepat nih bergeraknya Data-data semakin banyak di generate Teman-teman di tim data juga banyak yang bereksperimen Dan bisa aja at some point regulasinya diperbarui Di industri fintech tadi sudah ada pembaruan POJK dan turunannya Kalau konteks melihat ke belakang Kebetulan background saya kan dari sisi scoring nih Pak 2017-an data untuk scoring di peer-to-peer tuh gampang banget Dari device banyak, dari mobilnya itu sendiri, dari berbagai sumber bisa di-capture Lalu sekitar tahun tersebut kalau Bapak Ibu ingatkan ada case yang cukup heboh itu ya Cambridge Analytica Nah dari situ tuh semakin banyak yang merapat data-data dari Android ditutup Sehingga impact-nya inovasi yang sebelumnya sudah di-implementasi, di-rollout di industri Menjadi tidak bisa dilanjutkan Harus di-rework, harus di-iterate lagi Karena sumber datanya itu tertutup Nah pertanyaannya mungkin bagaimana nih Pak Cara kita untuk bisa mencari titik seimbang Tetap berinovasi Tetapi Mematuhi regulasi dan In case ke depannya regulasi yang dikeluarkan itu Menghambat, mungkin bukan menghambat ya Melimitasi Sumber-sumber yang sebelumnya digunakan untuk inovasi How do we find the workaround How do we keep on innovating While growing the business Terima kasih Pak Christian Untuk pertanyaannya Terima kasih juga nih Pak Abdel Tadi sangat menarik paparannya Jadi Kalau dari sisi saya mungkin mulai begini ya Kita mundur-duduk Kalau inovasi itu sendiri sebenarnya kan adalah apa ya Menciptakan Sebuah Sesuatu yang baru Yang sesuatu yang sebelumnya belum Belum ada Sehingga Bisa memberikan benefit bagi semua yang menggunakan Tapi inovasi itu sendiri kan Artinya menciptakan sesuatu yang baru Dan Alhamdulillah saya Inovasi itu adalah Dilakukan Dengan apapun keadaan Yang The team is facing Jadi Agak aneh kalau dibilang Regulasi itu membatasi inovasi No Apapun yang kita bisa lakukan Dengan apapun batasannya tersebut Itu tetap bisa dikatakan itu inovasi It's just Buat saya itu It's just a lazy statement Ketika kita merasa Oh ini regulasi jadi membuat kita Enggak bisa berinovasi No You still can innovate It's just harder Dan kita tahu ya Kalau kita bilang Ada matrix itu X and Y Dimana X itu convenience Y itu security Kan kita ngomong Kalau PDP sendiri kan Tidak hanya dari Data privacy Tapi juga Jumlah mikirin Data security nya itu sendiri It's very It's Reversely proportional Semakin convenient Semakin tidak aman Dahulu dengan Facebook Dengan Android Yang Kalau kita bilang The wild wild west Semuanya bisa Semua bisa di track Tentu Korangkot inovasi itu Bisa dilakukan Tapi pertanyaannya Apakah inovasi tersebut Memang dilakukan dengan Intensi yang benar Intensi yang baik Ataupun memang Dengan memikirkan Secara komplit Tetapi Kalau tadi Chris mention Pak Chris mention Tentang Cambridge Analytica I think Salah satunya juga adalah Dari segi konsumen Konsumen kita User kita Dengan berjalannya waktu Konsumen itu juga menjadi Lebih Pintar You get You understand more About Resiko Yang kita miliki Apalagi Kalau dibilang Dari kan gini Privat itu Selalu lebih cepat Daripada Government That is actually In a way That's quite true Karena Tugas Swasta Ataupun Private Sector itu Untuk Nge-push The boundaries To create The innovation And then The regulators Or the government Try to ensure Proteksi terhadap Semua stakeholder Yang terlibat Sehingga memang Regulasi akan Selalu mengikuti Inovasi Itu satu Tetapi ada satu lagi Yang di depan Yang gak pernah Dimension Kita selalu ngomong Cuma private sector Versus government Enggak Ada satu lagi nih Private juga Tapi private yang Bad So kalau kita bilang Bad actor lah ya Bad actor juga Selalu cepat Either mereka Bisa lebih depan Daripada inovasi Private sector Atau bahkan Next to each other nih Saling feeding off Apapun inovasi Yang dicutangkan Private sector Celah akan selalu Bisa dicari Jadi sebenarnya Kita harus melihatnya Bahwa government Regulasi itu Adalah partner kita Partner kita Dalam Memastikan Tidak ada Kejadian yang Tidak kita inginkan Dan juga Kalau kita berkaca Secara individu Ketika dahulu Ketika belum ada Misalnya GDPR Cookie kita Gak ada yang tau Cookie Cookie itu baru muncul Kalau dulu orang bilang Cookie Ya taunya apa sih Cookie Famous-famous Atau apalah Sekarang kan Setiap kali kita buka Website yang mungkin Basenya di US Ataupun di Europe Kan ditanyakan Accept all cookies Reject all cookies Kalau saya sekarang Jadi Defaultnya adalah Reject all cookies Kecuali I really like the website So I accept all cookies Terus sama Kalau sekarang Dengan Di Android Maupun di iOS Kan ada pilihannya Apple bahkan Yang itu Stop tracking Across the apps Atau enggak That is correct Tapi At the end of the day Itu kan untuk kebaikan Dari Customer So I understand From private sector Sendiri kita merasa Ya kalau gitu Makin susah ya Nyari informasi Tentang user kita But that's In it That's the challenge Bagaimana sih Kita bisa Mencoba Meminta Atau Bukan meminta data Meminta konsen Ataupun kita jadi mencari Mencoba Push inovasi Justus saya rasa Dengan banyaknya regulasi ini Inovasinya Justru akan makin maju And whoever Can crack the ad Itu akan menjadi Mungkin the next Google Kalau dulu Google Berhasil dengan Bisa men-track Aplikasi Across Different website Terkadang kita Bilangnya Baru juga buka Website Kalau dulu kan Website Traveloka Kenapa abis itu Iklahnya Kesemuanya jalan-jalan Dia tahu Apakah Kita punya uang Atau tidak But that's Because you're able To track Sekarang Dengan adanya Sedikit keterbatasan Memang itu menjadi Lebih challenging But I'm not saying Bukan berarti Kita tidak bisa Kembali ke situ Dan juga Bukan berarti Regulasi ini Menghentikan inovasi It's just making More challenging Interesting Gitu sih Pak Thank you Pak Diki Very insightful ya Paradigmnya So kita shift dikit nih ya Putting the regulators As a partner Dan dalam hal ini Sebenarnya inovasi Di setiap Time frame Dan Let's say Regulatory reference Itu tetap memungkinkan Tinggal Disitulah Kompetisi antar pemain Yang Dapat Berinovasi Untuk Semakin Proper Atau semakin Baiknya Dilindunginya Stakeholder Secara keseluruhan Dalam hal ini Terutama Customer Yang pastinya Akan diuntungkan Kedua yang ingin Saya angkat Mungkin berkaitan Dengan ekosistem Tadi di Paparannya Pak Afdaw Cukup jelas Ada Banyak sekali Ekosistem yang sudah Teridentify Di dalam Roadmap ya Pak Who knows Dalam setahun Atau berapa bulan Depan Bisa aja nih Ada inovasi baru Yang muncul Untuk Semakin bisa Scale the business Atau mungkin Impactnya juga Yang dalam hal ini Tentunya kita Konteksnya adalah Dari sisi data ya Pak Dengan adanya Satu approach baru Akan tergenerate Data yang baru juga Nah pertanyaan Untuk kedua panelis Bagaimana Best practice Atau mungkin Advice Dari masing-masing Platform ya Pak Dalam Memanage Various Ekosistem Players Dan Pertanyaan tambahannya Untuk Compliance juga Pelaporan Ke regulator Karena Bisa dibayangkan Ketika ada banyak Stakeholders Terkait Mengumpulkan Datanya saja Mungkin Repot Untuk tahu Datanya ada berapa Banyak Juga tersebar Di mana-mana Dan next Harus Mengikuti Format Biasanya ya Dari Regulator terkait Ketika melakukan Pelaporan Mungkin bisa Dishare Perspektif Dari sisi Teknis Sistem Maupun Dari sisi Operasional Untuk Mencerahkan ya Teman-teman Di audience Yang lainnya juga Nah Kalau dari sisi kita Kita At the end of the day Lebaga pinjam Meminjam Berbasiskan Teknologi Informasi ini kan Memang Dan juga banyak Financial services Industry Itu kan semua Diatur oleh OJK So the good news is Jadi mungkin Orang bilang Wah kita diregulasi Dengan sangat ketat But that's also the good news The good newsnya itu apa? Bahwa Terkadang hal-hal Yang diminta itu Sudah tidak Tidak bisa Dinegosiasikan Jadi kita Jelas nih Standarnya Kalau ngomong binary Zero or one There's no Gak ada in between nih Kalau permintaan data Dari regulator Hitam atau putih Ya kan Either Kasih Atau enggak Jadi Hal yang sama pun Standar yang sama Harus kita terapkan Kepada partner-partner kita Dan itu harus kita Sampaikan di awal I think Kembali lagi Mungkin kalau ada Benang merahnya adalah Ketika ada regulasi baru Bilang Wah ini nyusahin nih Tapi itu I think It's not Bukannya nyusahin Tapi lebih ke arah Karena kita sendiri Belum terbiasa Kan butuh waktu ya Untuk membiasakan diri Terhadap regulasi baru Dan untuk security pun Ketika Yang namanya SDLC Security Development Lifecycle Itu pertama kali Diterapkan Pasti semua Tim tech Enggak ada tuh yang Wah luar biasa Tepok tangan Standing applause Enggak ada Kenapa? Karena itu menyebalkan Menyebalkan dari sisi mereka Karena yang mereka harus pikirkan Tadinya cuma A Sekarang mesti A, B, C, D, E, F, G Jadi lebih banyak Nah Kaitannya sama dengan ekosistem Kalau dahulu kita kerjasama Dengan partner Kita bilang Yaudah Ada apa pun Yang lu punya Kirim aja Kurang pun Gak apa-apa Kelebihan Malah bagus Kenapa? Karena waktu itu Belum ada regulasi Yang mengatur Secara Konkret Tapi sekarang Dengan adanya Peraturan konkrit ini Justru kan kita bisa langsung Ketika meminta data We have a clear why It's not just Oh kenapa Meminta A, B, C, D Oh karena Ya karena kita pengen aja Kalau kamu punya Kasih aja datanya Sekarang no longer It's like that Sekarang kita bilang Kita butuh A, B, C, D Why? Jelas Ada peraturannya Oh kita punya E Perlu gak? Oh Kalau gak berguna untuk kita Kita bisa bilang Gak usah deh Kenapa? So ini sebenarnya kan kembali lagi Asas dari The core The core principle Of semua Data privacy Itu adalah You only take What you need Jadi kalau makan Kita bilang Ibaratnya Kalau dulu kita ke buffet Hotel ya Ambil sebanyak-banyaknya Dua piring gede Yang dimakan Cuman dua suap Sisanya dibuang Kenapa? Ya gue udah bayar Kan saya udah bayar Buffet Saya ambil sebanyak-banyaknya Gak mau rugi Nah Sekarang Ibaratnya metafornya adalah Kita kalau datang Kalau kita gak habis Makanan yang gak habis Itu ditimbang nih Atau restoran Kita disuruh bayar ekstra Dimana restorannya Dalam hal ini Mungkin yang suruh bayar Ada regulasi So I think It's actually easier for us now Karena kita bilang Kita butuh data ABCDE Ini loh Peraturannya jelas Kita kebutuhannya juga jelas Kalau Anda punya lebih Gak usah kasih Kenapa? Nanti Karena gini Kalau misalnya nanti Diberikan tambah konsen Dan ketika usernya sadar Usernya komplain Yang kena siapa? Ya kita semua Tanggung renteng Ini gak cuman pendananya Yang tanggung renteng Kalau salah Ya semuanya tanggung renteng Juga Jadi Dengan ekosistem Sekarang kita jadi lebih clear Y nya apa What nya apa Kalau how nya jelas How nya ya I think everybody Is just following The standard Baik Baik dari segi VPN kah Kalau ini terlalu teknis VPN ISO Dari segi Regulasinya Ada ISO juga Itu semua bisa diikuti Mungkin kira-kira seperti itu Pak Chris Dari segi